Salam kompak dan salam sejahtera untuk kita semua Kali ini adalah kabar dan informasi yang memberi harapan untuk masyarakat Atat di wilayah Papua secara umum Termasuk untuk masyarakat Atat di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Baradaya Sudah puluhan tahun, masyarakat Atat berharap agar kawasan hutan di lokasi mereka ditetapkan menjadi hutan Atat Dengan demikian, pemetaan hutan partisipatif menjadi inisiatif warga dalam melindungi hutan dari ancaman kerusakan Pemetaan partisipatif akan melipatkan unsur masyarakat semua suku di Kabupaten Sorong Selatan Pemetaan yang difasilitasi oleh Konservasi Indonesia, sebuah yayasan yang berfokus pada pelestarian lingkungan Inisiatif tersebut kemudian ditindaklanjuti pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Dengan membentuk panitia masyarakat hukum Atat, panitia ini juga melibatkan tokoh-tokoh Atat Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan, Insinyur Dancheno SPMSI IPM Menyatakan bahwa panitia yang sudah dibentuk bertugas untuk menghasilkan pemetaan kawasan Atat Dengan mencantumkan batas-batas hak ulayat Dancheno meregaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sorong Selatan sangat mengapresiasi Karena inisiatif tersebut datang dari masyarakat Atat untuk melindungi hutan-hutan mereka Baik kami dari pengurus Dewan Persekutuan Masyarakat Atat Kena Saimus yang terdiri dari enam sub-sub-sub yang ada di bawah kesutuan ini Terdiri dari dua disini, jadi sub-sub-sub-sub-kunah, Saidi, Yunyan, Ohid, dan Kereka Secara resmi hari ini, tanggal 28 Kami sebagai lembaga atas nama masyarakat Atat Ada di tengah kita Membawa dokumen pengusulan Pengakuan hak masyarakat Tukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan Khusus untuk wilayah Adat di Kabupaten Sorong Selatan Secara resmi kami akan menyerahkan Ketangan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan Dan selanjutnya kami mohon untuk ditindakkan untuk berifikasi oleh Panitia Sorong Selatan Dan Ceno memaparkan, tanah di Sorong Selatan merupakan tanah adat Jadi investasi yang memerlukan penggunaan lahan dan bersinggungan dengan kawasan adat Akan berurusan dengan masyarakat adat juga Dengan demikian, upaya ini tidak hanya memastikan siapa suku pemilik lahan Tetapi juga untuk melindungi hak-hak masyarakat adat Tegas dan ceno Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.